Saudara sementara itu, polisi menyatakan 12 senjata api yang ditemukan di rumah dinas ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo saat digeledah KPK beberapa waktu lalu adalah senjata api yang resmi atau legal. Bereskrim Polri mengungkap hasil penyelidikan sementara seluruh senjata terdaftar atas nama Syahrul. Sebagian senjata juga diperoleh dari hibah. Namun informasi ini masih harus didalami karena seluruh senjata tersebut masih dikuasai KPK. Hasil penyelidikan sementara senjata-senjata yang ada di tempat saudara SEL menurut dari Mbak Intel itu terdaftar. Ada suratnya, ada suratnya tentu saja ini juga hanya hasil penyelidikan. Kami masih menunggu lebih lanjut karena senjata-senjata tersebut masih dalam penguasaan dari KPK. Masih dikuasai KPK, hanya prosesnya masih dititipkan. Semua terdaftar atas nama SEL walaupun ada beberapa yang merupakan senjata itu adalah hibah. Dan bukti hibahnya ada. Akhir September lalu, KPK menemukan 12 pucuk senjata api dan uang 30 miliar rupiah saat menggeledah rumah dinas eks-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk mengusut perkara dugaan suap di Kementerian Pertanian. KPK pun berkoordinasi dengan Polri untuk menyelidiki asal-usul kepemilikan senjata tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.